Sidang lanjutan kasus korupsi menara BTS Baktikom Info kembali digelar. Sebanyak 11 saksi dihadirkan di muka sidang. Sidang dimulai pukul setengah sebelas dengan menghadirkan 11 saksi dari Jaksa Penuntut Umum. Sidang ini merupakan kelanjutan dari sidang 3 Agustus lalu yang menghadirkan 7 saksi. 7 saksi ini kembali hadir ditambah 4 saksi tambahan. Salah satunya Kepala Divisi Last Mile dan Black Hole Baktikom Info Muhammad Ferryandi Mirza. Yang kembali dipanggil lantaran hakim ingin menggali keterangannya terkait percakapan Mirza dan Mar Yulis. Khususnya ucapan keep silent. Informasi lebih lengkap saudara dari persidangan kasus korupsi BTS KOM Info dengan salah satu terdakwa mantan Menkom Info Joni G. Plate yang akan kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV Renata Panggalo di pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat siang Renata. 7 saksi yang pada sidang sebelumnya dipanggil kini kembali dipanggil Renata. Lantas apa saja yang ingin didalami hakim dan Jaksa Penuntut Umum yang berbeda dari persidangan 3 Agustus lalu? Ya Mersida juga saudara yang berbeda tentu pada saat sidang tanggal 3 Agustus yang lalu secara khusus hakim ingin melanjutkan atau menunda sidang 3 Agustus ini dan dilanjutkan pada sidang tanggal 8 Agustus yakni hari ini. Tujuannya untuk kembali menggali ke 7 saksi dan juga ditambahkan satu dari 4 saksi yang memang sudah hadir pada hari ini. Satunya itu merupakan Kepala Divisi Last Mile dan Backhole Bakti Kominfo Muhammad Ferryandi Mirsa atau yang biasa dipanggil Mirsa. Nah kehadiran dari Mirsa ini sebenarnya untuk mengungkap percakapan-percakapan yang ia lakukan dengan salah satu saksi juga yang hadir pada hari ini yakni Mariulis yang dimana majelis hakim merasa bahwa masih ada beberapa hal yang disembunyikan khususnya untuk percakapan antara Mariulis dan Mirsa terkait dengan ujaran Keep Silent yang disebutkan oleh Mirsa kepada Mariulis. Tadi saat awal sidang hakim langsung menanyakan kepada saksi Mirsa apa makna dari kalimat Keep Silent ini. Mirsa tadi menegaskan bahwa sebenarnya pernyataan tersebut untuk mengingatkan Mariulis terkait dengan keterlibatan Mariulis dalam tim yang dibentuk untuk membantu tim POKJA yakni tim teknis pendamping POKJA atas arahan dari Dirut Bakti Kominfo pada saat itu Anang Ahmad Latif yang juga disidang pada hari ini. Dan pada saat itu juga majelis hakim mengkonfirmasi hal tersebut kepada Mariulis dan Mariulis mengiakan apa yang dikatakan oleh Mirsa. Selain itu juga dalam persidangan ini turut diundang tiga saksi lainnya dari jaksa penuntut umum yakni ASENAR selaku konsultan hukum kemudian ada Jamal Rizki konsultan hukum dan juga ada Anggi Huta Galung Direktur PT Anggana Cata Rakyana. Tadi ASENAR sempat digali karena memang ini merupakan sidang untuk menggali pengadaan tadi juga sempat ditanyakan mengenai dokumen-dokumen prakualifikasi peserta lelang karena memang pada saat sidang 3 Agustus lalu jaksa penuntut umum ingin mengundang ASENAR dan Jamal Rizki untuk menggali lebih lanjut terkait dengan prakualifikasi peserta lelang yang dimana pada sidang pekan lalu terungkap bahwa sebenarnya pemenang dari tender menara BTS 4G ini sudah ditetapkan ataupun ditentukan sejak prakualifikasi dan terungkap juga bahwa prakualifikasi ini dilakukan secara manual dan tidak melalui sistem elektronik. Jadi ini yang nantinya kita tunggu bagaimana kemudian pemeriksaan-pemeriksaan terhadap saksi-saksi sementara memang masih mengungkap terkait dengan pengadaan kemudian dokumen-dokumen untuk mengurus prakualifikasi dari peserta tender ataupun lelang dari menara BTS 4G Bakti Kominfo. Terima kasih. Sidang Korupsi BTS Kominfo Jaksa hadirkan sebelah saksi pada sidang hari ini. Terima kasih Renata Panggalo, jurnalis Kompas TV yang melaporkan langsung dari pengadilan Tipikor Jakarta.